Begini komentar Sintayong, setelah Timnas Indonesia resmi berjumpa Vietnam di semi-pinal piala FF 2022. Namun sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan update video terbaru seputar berita Timnas. Vietnam berpeluang besar mengalahkan Myanmar dan mengunci posisi puncak klasemen grup B. Oleh sebab itu, squad Timnas Indonesia hendak disiapkan semaksimal mungkin untuk semi-pinal kami akan menggelar laga kandang lebih dahulu kata Sintayong dalam konversi pers setelah pertandingan melawan Filipina pada Senin 2 Januari 2023. Menurut saya, kami akan menghadapi Vietnam di semi-pinal, tapi kami tetap harus melihat hasil pertandingan besok, kata pelatih asal Korea Selatan tersebut. Adapun, laga semi-pinal lag pertama yang dilakoni Timnas Indonesia akan dihelat di Stadion Utama Glora Bung Karno pada 6 Januari 2023. Sintayong akan mengevaluasi kelemahan Indonesia dalam jeda 3 hari yang ada dan tak ingin mengecewakan supporter yang hadir memadat di Stadion. Kami bisa mempersiapkan tim dengan baik, agar tidak mengecewakan supporter yang datang ke Stadion nanti, ujar pelatih asal Korea Selatan tersebut. Saya tidak peduli kami akan bertemu Vietnam, di laga semi-pinal piala AFF 2022 kata Sintayong. Pastinya, kami akan ketemu siapapun yang terkuat, siapapun yang terbaik di semi-pinal dan final nanti, jelasin Sintayong dalam konversi pers.